Makanan khas Malaysia banyak disukai masyarakat Indonesia, pasalnya masakan negeri jiran memiliki kedekatan cita rasa. Maka tak heran jika Indonesia dan Malaysia kerap disebut dengan istilah negara serumpun, masyarakatnya didominasi oleh suku Melayu, Tamil dan China. Perpaduan di antara suku tersebut menghasilkan suatu budaya yang khas. Hampir semua makanan khas Malaysia merupakan hasil perpaduan antara etnis Melayu, China, India dan etnis lainnya. Selain itu, gaya kuliner juga dipengaruhi etnis lain seperti Thailand dan Arab. Berkunjung ke Malaysia tidak akan lengkap rasanya jika Anda tidak menikmati kuliner khas negeri jiran, apalagi makanan khas Malaysia umumnya merupakan masakan Melayu dan mampu menggoyang lidah wisatawan mancanegara, termasuk dari Indonesia. Berikut adalah makanan khas Malaysia. Charco Aiteo Charco Aiteo adalah hidangan mie goreng yang terbuat dari mie beras yang digoreng dengan telur, kerang, udang, sosis, tauge dan bumbu-bumbu lainnya seperti kecap, saus tiram dan cabai. Hidangan ini sering dianggap sebagai salah satu hidangan paling ikonik di Malaysia dan Singapura. Untuk membuat Charco Aiteo, mie beras direndam dalam air panas dan kemudian digoreng dengan telur, kerang, udang, sosis dan tauge. Bumbu-bumbu seperti kecap, saus tiram dan cabai ditambahkan ke dalam adonan mie goreng tersebut, kemudian diaduk hingga bumbu meresap dan tercampur rata. Charco Aiteo kemudian disajikan dalam mangkuk atau piring dengan irisan bawang merah dan cabai sebagai hiasan. Hidangan ini biasanya disajikan sebagai makanan jajanan atau sebagai hidangan utama di restoran-restoran di Malaysia dan Singapura. Omelette tiram Omelette telur adalah hidangan sederhana yang terbuat dari telur yang dikocok dengan garam dan lada hitam kemudian digoreng dalam wajan dengan sedikit minyak. Hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi dan saus sambal sebagai hidangan utama atau sebagai camilan. Beberapa varian omelette telur juga bisa disajikan dengan tambahan bahan seperti sayuran, daging atau seafood seperti tiram. Omelette telur dengan tambahan tiram bisa disebut sebagai omelette telur tiram. Untuk membuat omelette telur tiram, tiram segar dicuci bersih dan kemudian dicampurkan ke dalam adonan telur yang sudah dikocok. Kemudian campuran telur dan tiram tersebut digoreng dalam wajan dengan sedikit minyak hingga matang. Omelette telur tiram kemudian disajikan dengan nasi dan saus sambal sebagai hidangan utama atau sebagai camilan. Kari Mie Kari Mie adalah hidangan khas Malaysia yang terdiri dari mie yang direbus dan dicampur dengan kuah kari yang pedas dan berbumbu. Hidangan ini biasanya disajikan dengan tambahan bahan seperti udang, potongan ayam, telur rebus, tauhu, dan tauge. Kuah kari yang digunakan dalam kari mie biasanya terbuat dari campuran santan kelapa, rempah-rempah seperti kunyit, jintan, dan ketumbar, serta bahan lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kuah kari ini kemudian dicampur dengan mie kuning atau mie bihun yang direbus sebelumnya. Hidangan kari mie sering disajikan dalam mangkuk dan biasanya disajikan dengan irisan jeruk nipis dan daun bawang sebagai hiasan. Beberapa restoran juga menyajikan sambal sebagai tambahan untuk menambahkan rasa pedas pada hidangan ini. Popiah Popiah adalah hidangan khas Malaysia yang terdiri dari gulungan kulit lumpiah yang diisi dengan sayuran segar dan bahan-bahan lain seperti daging, udang, telur, atau kentang yang dipotong kecil-kecil. Bahan-bahan ini biasanya dicampur dengan saus kacang manis atau saus cabai pedas dan kecap manis. Kulit lumpiah untuk popiah biasanya terbuat dari tepung terigu, air, dan garam, kemudian digulung tipis seperti kulit lumpiah. Kulit lumpiah ini kemudian diisi dengan bahan-bahan seperti wortel parut, labu, kacang panjang, kacang hijau, bawang putih dan daun ketumbar serta bahan lain yang diinginkan. Setelah semua bahan diisi ke dalam kulit lumpiah, popiah kemudian digulung seperti gulungan sushi. Popiah sering disajikan sebagai camilan atau hidangan pembuka dan dapat disantap dengan tangan atau dipotong kecil-kecil dan disajikan dalam mangkuk. Nasi Lemak Nasi Lemak adalah hidangan khas Malaysia yang terdiri dari nasi yang dimasak dengan santan kelapa dan daun pandan, serta dihidangkan dengan bahan-bahan tambahan seperti telur rebus, ikan bilis goreng, kacang tanah, timun dan sambal pedas. Nasi Lemak biasanya dimasak dengan cara merebus beras dengan santan kelapa dan daun pandan, sehingga memiliki aroma yang harum dan lezat. Setelah matang Nasi Lemak biasanya dihidangkan dalam daun pisang yang memberikan aroma khas dan menyegarkan. Bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam nasi lemak dapat bervariasi tergantung pada selera dan daerah di mana hidangan tersebut disajikan. Beberapa bahan tambahan yang biasanya disajikan bersama nasi lemak antara lain telur rebus, ikan bilis goreng, kacang tanah, timun dan sambal pedas. Nasi Kerabu Nasi Kerabu adalah hidangan nasi khas Malaysia yang dikenal karena warna biru uniknya, nasi kerabu terbuat dari nasi putih yang dicampur dengan bunga telang biru atau kembang telang yang memberikan warna biru khas pada nasi. Nasi Kerabu biasanya dihidangkan bersama dengan bahan-bahan seperti ikan goreng, daging rendang, telur rebus, ulam-ulaman dan sambal belacan pedas. Ulam-ulaman yang sering disajikan bersama nasi kerabu antara lain daun kesum, daun kari, kacang botol dan terung. Sambal belacan yang disajikan bersama nasi kerabu terbuat dari cabai merah, bawang putih, belacan atau terasi, jeruk limau dan garam. Sambal ini memberikan rasa pedas, asam dan gurih yang khas pada hidangan nasi kerabu. Nasi kerabu merupakan hidangan khas dari wilayah pantai timur Malaysia, terutama dari negara bagian Kelantan dan Terengganu. Mikolog Mikolog adalah hidangan mie khas Malaysia yang berasal dari negara bagian Sarawak di Pulau Kalimantan. Hidangan ini terdiri dari mie kuning yang dicampur dengan saus kecap, minyak wijen, bawang putih goreng, dan potongan daging sapi atau babi. Mikolog biasanya disajikan dalam mangkuk dan dihidangkan dengan kuah kaldu sapi atau babi. Beberapa versi mikolog juga menggunakan saus tomat atau saus pedas sebagai bahan utama. Dalam hidangan ini mie kuning biasanya direbus terlebih dahulu kemudian dicampur dengan saus kecap, minyak wijen, dan bawang putih goreng. Potongan daging sapi atau babi kemudian ditambahkan di atas mie dan dihidangkan bersama kuah kaldu. Asam Laksa Penang Asam Laksa Penang adalah hidangan submi pedas yang terkenal di Malaysia, khususnya di negara bagian Penang. Hidangan ini terdiri dari mie tebal yang disajikan dalam kuah asam pedas yang dibuat dari campuran bahan-bahan seperti ikan, bawang merah, serai, daun kesum, belacan, dan cabai merah. Mie tebal yang digunakan dalam asam laksa penang terbuat dari beras, tapioca, dan sago, yang memberikan tekstur kenyal dan lembut pada mie. Kuah asam pedas yang khas dibuat dari campuran ikan yang dipanggang atau dikepung, kemudian diblender bersama bawang merah, serai, cabai, belacan, gula, dan asam jawa. Asam Laksa Penang juga dihidangkan dengan berbagai bahan seperti irisan timun, bunga kantan, daun kesum, kacang panjang, dan telur rebus. Itulah makanan khas Malaysia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!